investasi menggunakan emas untuk modal kerja itu juga sangat-sangat bagus karena selain anda tidak kehilangan emas anda juga bisa mendapatkan cash flow Hai saya Tama MC Ifle founder top coach Indonesia teman-teman hari ini saya mau sharing satu topik menarik yaitu 5 cara investasi emas bagi pemula yang ingin mendapatkan keuntungan besar teman-teman investasi emas itu adalah investasi yang paling konvensional yang paling tua zaman dulu ada banyak cara untuk berinvestasi emas pertama anda beli lahan untuk menggali emas yang kedua mungkin anda beli peralatan mungkin anda jualan pacul jualan canggul untuk menambang emas tapi sekarang untuk menambang emas itu tidak memungkinkan ya perlu izin yang sangat-sangat rumit yang bisa anda lakukan adalah 5 hal ini yang pertama adalah anda bisa menjadi investor emas tradisional orang-orang yang berinvestasi emas secara tradisional adalah orang-orang yang beli murah jual mahal waktu saya berusia 22 tahunan 22-23 tahun saya pertama kali melakukan investasi emas yaitu saya beli emas saat murah lalu kemudian saat naik saya jual cuma waktu itu masih jangka pendek dan emas itu fluktuasinya masih cukup longgar gitu ya kalau naik naik banyak kalau turun turun bisa turun banyak juga investor atau orang-orang yang berinvestasi emas dengan metode konvensional ini biasanya mereka tidak menyimpan emas targetnya bukan untuk menyimpan emas tetapi targetnya adalah jual beli emas mereka beli saat murah lalu menjual saat naik lalu nunggu lagi saat turun beli lagi lalu saat naik jual lagi dan mereka menjual emas yang real emas batangan emas antam tips yang kedua menggunakan emas sebagai asuransi atau tabungan jangka panjang jadi anda menabung untuk tujuan tertentu menggunakan emas contohnya waktu saya mau nikah sebelum saya bener-bener punya uang saya kumpulin emas salah satu tujuannya nanti emas kawinnya adalah emas kan keren emas 2 kg asik tapi di sisi lain bukan hanya itu saya harus memastikan bisa menjaga aset saya yang tidak terganggu dengan inflasi yaitu emas jadi saya kumpulin emas mungkin buat teman-teman ingin traveling atau ingin beli mobil secara tunai anda ingin membeli katakan jalan-jalan umroh dan seterusnya tahukah anda mobil mewah yang ada di Indonesia hari ini harganya gak berubah kalau dihitung setara dengan nilai emas jadi kalau anda punya emas 2 kg anda bisa beli mobil mercy, BMW itu harganya sama emas 2 kg, emas 1 kg apa? anda beli kambing pun harganya sama dari zaman dulu sampai hari ini harganya gak berubah kalau dihitung dalam kepingan emas jadi kalau anda kumpulin emas, beli emas, beli emas, beli emas dapet 2 kg anda udah bisa beli mobil mercy kira-kira begitu kalau anda mau beli rumah, anda tau rumah itu nilainya setara emas berapa? anda pasti bisa dapet misalnya rumah 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar itu berapa nilai emas? anda beli emasnya, saat anda punya emasnya anda cairkan, anda bisa beli rumah harga 5 miliar hari ini atau bahkan 20 miliar saat emas anda sudah terkumpul nilainya sama yang ketiga, anda bisa berinvestasi emas untuk modal kerja gimana caranya? anda beli emasnya emasnya ditaruh di pegadaian ambil uangnya uangnya diputerin nah kalau anda simpan emas sudah pasti anda tidak bisa dapet namanya cash flow cash flow itu apa sih? arus uang, uang masuk ke luar ya emasnya ada fisik tapi anda tidak bisa dapetin cash flow caranya dapet cash flow bagaimana? anda taruh di pegadaian minta uang, uangnya diputar untuk apa? jual beli barang beli produk online lalu jual lagi anda bisa bikin bisnis kuliner anda bisa taruh di bank lalu kemudian anda selain dapet bunga anda juga dapet emasnya emasnya gak hilang emasnya gak lari begitu jadi anda dapet 2 kali keuntungan jadi temen-temen investasi menggunakan emas untuk modal kerja itu juga sangat-sangat bagus karena selain anda tidak kehilangan emas anda juga bisa mendapatkan cash flow yang keempat adalah anda jual beli emas tetapi sebagai distributor kalau anda memperhatikan emas itu kan ada 2 satu emas batangan yang kedua emas perhiasan saya mau kasih satu cerita ada seorang wanita yang dulunya jualan kaos lalu kemudian bangkrut uangnya dibawa kabur pacarnya lalu kemudian dia dikenalkan oleh seorang pedagang emas yang mengatakan sekarang lagi ngetren nih emas putih kamu punya gak temen-temen yang bisa atau yang suka dengan emas putih nah kamu coba jadi distributornya dikasih barang dititipin barang lalu kemudian bawa koper janjian sama ibu-ibu arisan janjian sama ibu-ibu arisan lalu kemudian bukalapak di arisan wah ada emas baru wah ini bagus ya aduh keren banget ya wah cincin ada gelang ada kalung ini berapa ini berapa mereka beli tunai waktu itu masih sangat-sangat sangat-sangat liquid jadi artinya orang beli gak ada kredit tunai pulang barang habis anda langsung dapet komisi hari itu juga bahkan wanita ini bukan hanya dapet uang tunai tapi juga dibayar pakai emas dibayar pakai emas gitu ya apa yang terjadi bisnisnya menjadi besar dan bahkan dia tidak hanya menjual emas tapi juga menjual silver dan ketika dia menjual ternyata efeknya luar biasa efeknya luar biasa ini adalah salah satu cara untuk menjual emas sebagai distributor yang kelima adalah anda trading emas di pasar modal ya atau sebagai trader nah trading emas gak sama dengan anda beli emas antam oke kenapa karena kalau trading emas berarti anda memprediksi fluktuasi harganya lalu kemudian anda jual saat naik beli saat turun karena harga emas juga berfluktuasi setiap detiknya saat anda detik anda beli adalah saat murah nah kalau saat turun ya pasti anda rugi jadi anda beli lalu turun ya anda rugi tapi saat anda beli lalu harga emasnya naik anda jual saat naik anda untung tetapi ini adalah salah satu alternatif yang resikonya juga tinggi keuntungannya tinggi tapi resikonya juga tinggi anda butuh skill butuh pengalaman butuh strategi untuk bisa menguasai trading emas seperti ini nah diluar sana anda harus berhati-hati karena banyak sekali MLM yang menawarkan investasi seperti ini bahkan dikasih tunjuk bahwa mereka ini tidak pernah rugi tidak pernah rugi tradingnya tidak pernah rugi padahal sebetulnya itu adalah penipuan long term setahun dua tahun masih bagus tapi tahun ketiga keempat mereka sudah mulai pusing nah ini adalah penipuan yang cukup banyak terjadi jadi anda harus berhati-hati semoga bermanfaat kalau anda suka share share ke grup-grup di teman-teman anda share ke grup WhatsApp share ke grup telegram share ke semua grup yang ada teman-teman lama anda alumni-alumni anda dan share ke keluarga anda share ke anak-anak anda dan pastikan anda belajar manfaat dari investasi emas ini saya Tom MC Ifle salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju